Sementara itu saudara, Kapolda Kalbar turun langsung memantau pengamanan tempat ibadah dan pesta kembang api perayaan tahun baru Implek. Bersama Porkopimda Kota Pontianak, Kapolda mengecek sejumlah tempat ibadah dan titik berkumpulnya masyarakat. Pelaksanaan ibadah pergantian tahun umat Konghucu di Kota Pontianak berlangsung aman dan tanpa adanya gangguan kamtikmas. Begitu pula dengan pesta kembang api yang dipusatkan di sepanjang Jalan Gajah Mada juga berjalan dengan lancar. Kapolda Kalbar, Irjen Pol Pipit Rismanto turun langsung memantau situasi dan kondisi bersama Porkopimda Kota Pontianak. Pipit mengatakan pihaknya berupaya memberikan jaminan rasa aman dan kenyamanan umat yang beribadah, serta masyarakat umum yang meramaikan pesta kembang api. Pipit menegaskan, pelaksanaan pesta kembang api memang sudah diimbau agar dapat selesai sebelum pukul 1 didihari. Khusus di Jalan Gajah Mada dan sekitarnya, polisi terpaksa menerapkan rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan kedaraan akibat tingginya animum masyarakat yang ingin menyaksikan pesta demokrasi. Sementara itu, PJ Wali Kota Pontianak, Ani Sopian mengatakan, perayaan malam tahun baru Imblek secara umum berjalan tertib dan aman. Menjelang pemilu yang tinggal menghitung hari ini, Ani menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk mengsukseskan pelaksanaan pesta demokrasi. Kita melaksana pengamanan di tempat-tempat ibadah, konsentrasi di semua tempat-tempat ibadah, semua aktivitas masyarakat yang terkait, di tempat keramaian lainnya yang digunakan sebagai tempat-tempat kegiatan masyarakat, semua kita amankan. Untuk pesta kembang api, rencana, ini di atas jam 12 biasanya ini ya. Di atas jam 12, kita melaksana sekitar jam sampai jam 1, kalau untuk di Pontianak ini fokus di Kajamada. Mudah-mudahan kita mendapat kemudahan dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari, diberi kesehatan, diberi rizki yang banyak. Saya mohon semuanya masyarakat kota Pontianak dapat menyalurkan, melakukan pemilihan dalam pemimpin-pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan bagi kita semua. Untuk itu, mohon partisipasi masyarakat yang maksimal untuk mengikuti-nya. Pejuwali Kota Pontianak, Andi Sofian berharap, di tahun ini membawa kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keberuntungan bagi seluruh masyarakat. Tim Liputan TPR Rikalbar melaporkan.